Halo guys and welcome back to my channel again Di channel Samuel Chris Guys ini rambutku aku gak nge-wax hari ini Karena aku takut sih guys Kalau terlalu sering nge-wax Dan aku juga syutingnya jaraknya lumayan deket-deket Bisa dibilang hampir setiap hari Jadi takutnya kalau aku nge-wax setiap hari bisa merusak rambut ya Jadi gak apa-apa ini adalah model rambut naturalku hari ini Dan gak apa-apa aku juga abis mandi Dan aku excited banget untuk membuat video ini Karena ini video berhubungan dengan Verified Instagram Jadi sebenernya akhir-akhir ini tuh Banyak orang yang DM aku Gimana sih bisa ceritain gak sih Cara dapat verified itu gimana Dan banyak juga yang penasaran Ada yang tanya Apakah dengan jumlah 100 orang itu Bisakah dapat verified dan lain sebagainya ya Nah karena aku gak bisa jawab satu persatu Dan aku juga pengen share Karena tujuanku sekarang buat channel Yang penting sharing-sharing aja apa yang aku mau Dan ya semoga ini bisa menjadi bermanfaat lah buat kalian ya Tapi sebelum kita mulai video ini Aku mau menjawab satu pertanyaan Kalau ada yang nanya kayak Kak apakah semua orang itu bisa verified Jawabannya adalah tidak Kalau ditanya apakah karena jumlah followernya dikit Makanya gak bisa dapat verified Jawabannya juga tidak Karena jumlah follower tidak sama sekali Menentukan apakah seseorang itu bisa dapat verified Apakah ada orang yang cuma punya 200 follower loh guys Dan dia dapat verified Ada juga yang punya 1 juta lebih follower Gak dapat-dapat verifiednya ya Jadi sebenarnya apa sih yang menentukan verified itu Nah itu yang akan aku bahas sesaat lagi di video ini Tapi sebelum kita mulai Bagi kalian yang mau bantu aku kembali Untuk mengecoh algoritma Youtube Karena zaman sekarang itu Kalau kita lihat semua yang di home-home Youtube itu Semua ya TV Artis-artis Dan itulah TV lah yang menguasai sekarang Orang-orang berduit Yang emang Gimana ya Punya power lah Di bidang entertainment yang menguasai Youtube sekarang Seperti content creator kayak aku ini Dan teman-teman yang lain yang bisa dibilang sudah menghilang Ya satu-satunya cara untuk mengecoh algoritma Youtube itu kembali Yaitu dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga untuk komen ya Biar gimana ya Biar Youtube itu mengira kalau kalian tuh suka sama videoku Dan akhirnya videoku bisa muncul lagi di home kalian So ya tanpa banyak bahasa-bahasa lagi Kita langsung masuk ke videonya Sebelum aku kasih tau ciri-cirinya itu apa Kriterianya itu apa Aku cuma mau kasih tau disini Kalau misalnya di Instagram itu Sebenarnya kalian bisa request verified itu manual Dengan cara setting Dan ini juga yang aku lakukan ya Jadi zaman dulu itu berbeda guys Kalau zaman dulu itu ketika seseorang mendapatkan verified Atau centang biru ini Dia tuh gak punya akses sama sekali untuk menghubungi Instagram Yang dimana Instagram sendiri yang harus notice Yang harus tau kayak oh ternyata orang ini artis gitu Dengan cara mungkin lihat di berita, di TV, dan lain sebagainya Dan Instagram sendiri yang memberikan centang biru ini Atau verified ini ke orang tersebut Dan kalau kalian bisa lihat disini Ini aku ini udah verified ya Disini Udah verified Kalian bisa cek sendiri juga di Samuel Chris Dan aku verifiednya itu barusan aja Bener-bener barusan Dan aku langsung mau sharing pengalamanku Gimana sih cara mendapatkan verified ini gitu loh Jadi aku ini dapat verifiednya setelah Kalau gak salah 4 kali atau 5 kali percobaan Dan aku request ke Instagram Dan cari requestnya itu aku tunjukin langsung aja Kalian pencet yang 3 garis itu Atau yang biasa dibilang hamburger menu Di sudut kanan atas kalian klik seperti ini Dan kalian pilih settings Setelah kalau kalian pilih settings Kalian berikutnya masuk di account Dan setelah masuk di account Kalian klik request verification Nah setelah itu kalian akan masuk di sebuah homepage yang seperti ini Apply for Instagram verification Dan disitu kalian bisa lihat usernameku ada Samuel Chris Dan untuk full namenya sendiri Kamu bisa tulis nama lengkap kalian Misalnya aku tulis Samuel Chris Ya kayak gitu Nah Known as Known as disini itu yang aku isi Adalah nama aku sendiri guys Jadi banyak orang yang salah berpersangkat dengan known as ini Mungkin ada yang isi youtuber atau apa Tapi sebenarnya bukan Known as disini itu adalah apa yang kalian dikenal Karena kan di luar sana Banyak artis-artis itu yang menggunakan nama-nama panggung Kayak misalnya Lisa Blackpink, Jenny dan lain sebagainya gitu loh Nah itulah yang kenapa Mereka itu mau kita nulisin Known as kita itu sebagai apa Jadi kalau kena berhubung Aku juga dikenal sebagai Samuel Chris Maka aku tulis disini Samuel Chris Seperti itu Nah untuk kategorinya Barulah disini Kalian bisa pilih disini ada Sport, Government, Music, Entertainment, Blogger, Only Influencer, Business, Brand atau Organization Aku jujur aja yang pertama kali aku pilih Pasat awal-awal aku pilih blogger Tapi yang kedua aku pilih kayak Entertainment Aku juga pilih Apa namanya Music Jadi beda-beda ya Dan paling terakhir kalau saya ingatku itu Yang aku pilih adalah blogger atau influencer Nah setelah itu disini Kalian harus Attach Photo ID Photo ID ini disini tulisannya We require a government issued photo ID That shows your name and date of birth Jadi disini dia kasih contoh juga Bisa SIM Bisa passport Dan bisa national identification card atau KTP Jadi kalian bisa pilih Mau SIM, mau passport, mau KTP Gak apa-apa Yang penting ini ada hubungan dengan pemerintah Dan ada tertera nama lengkap kalian Beserta tanggal kelahiran kalian Jadi kalian choose file Terus take photo Nah baru kalian langsung Misalnya ada apa Kalian jepret gitu Take photo gini Baru kalian pake Setelah itu kalian klik send Jadi kurang lebih Untuk masalah settingnya sendiri Seperti itu Tapi yang aku mau bahas disini adalah Apakah dengan ketika seseorang Langsung merequest Melalui setting seperti itu Langsung bisa dapat Tentu saja enggak Ada syarat Atau ada kriteria Yang membuat Kenapa Instagram Mau memberikan kalian Jentang biru ini Karena kalau bisa semua orang yang request seperti ini Dan langsung diberikan Otomatis satu Instagram Ya semuanya ada verifiednya Bukan Nah makanya sekarang kita langsung Go Ke Caranya Dan ini aku langsung tunjukin disini Kenapa aku pake laptop Karena aku pengen tunjukin kalian Gimana sih ya Dan ini langsung dari Apa namanya Website Instagram Resminya Aku sanggah aja pake Bahasa Indonesia disini Biar kalian langsung bisa mengerti juga Dengan gampang ya Disini ada beberapa poin Yang ditulis di websitenya Yang pertama itu Apa yang dimaksud dengan Lencena Terverifikasi di Instagram Aku gak perlu Jelasin disitu terlalu dalam Karena kalian semua udah tau Ya yang dimaksud dengan Terverifikasi itu adalah Instagram memberikan kamu Centang biru Dan kalau misalnya Public figure ya Kan otomatis Banyak yang buat Akun palsunya tuh Nah ketika kamu Udah punya centang biru Orang bakal tau Kalau yang asli itu Yang punya centang biru tentunya Dan mungkin Keuntungannya mungkin ya Dengan centang biru Kalian lebih Dipercaya aja Sama orang Kayak misalnya Ketika orang mau endorse Atau apa Itu langsung percaya gitu loh Kayak ada nilai tersendiri lah Ketika kalian punya centang biru Di Instagram kalian Bagaimana cara meminta Terverifikasi Untuk profil Instagram saya Caranya adalah Aku udah tadi Jelasin caranya satu persatu Nah sekarang yang aku Memasuk adalah Di cara persyaratan Untuk mendaftar Centang biru ini Di Instagram Gimana sih Nah disini Instagram sudah menuliskan Sangat jelas Tulisannya tuh seperti ini Kami mempertimbangkan Sejumlah faktor Saat mengevaluasi Aku Instagram Untuk menentukan Apakah akun tersebut Untuk kepentingan umum Dan memenuhi kriteria Verifikasi kami Yang pertama Syaratnya adalah Authentic Disini sangat jelas Dibilang adalah Akun anda harus Mewakili orang Komah bisnis Atau Entitas Terdaftar yang asli Authentic itu disini Kayak Kalian itu emang real Bukan akun palsu Bukan akun yang Yang tabu Karena kan banyak orang yang Kayak misalnya Contohnya Kayak misalnya Akunnya Akunnya Siapa ya Akunnya Kayak misalnya Dia buat akun Tapi akun ini bukan dia gitu loh Kayak misalnya buat Akunnya Christian Ronaldo Tapi dia bukan Christian Ronaldo Nah syarat yang pertama disini adalah Harus asli Kalian harus mewakili orang Bisnis Atau Entitas terdaftar yang asli Mau untuk perusahaan Atau apapun Yang penting asli Real Yang kedua Akun kalian harus unik Disini unik Akun harus mewakili Keberadaan orang Atau bisnis terkait secara unik Hanya satu akun Untuk setiap orang Atau bisnis Yang bisa Yang bisa diverifikasi Kecuali akun dengan bahasa tertentu Kami tidak memverifikasi akun Minat umum Misalnya At Papi Memes Jadi kalau misalnya Akun-akun yang Misalnya Memes Akun-akun retweet Dan lain sebagainya Eh kok retweet sih Re-uploader Re-uploader dan lain sebagainya Instagram itu gak mau memberikan Dia mau yang bener-bener real Ya Kecuali mungkin kalau kayak Dagelan Atau apa gitu Yang memang Udah kayak gede banget Namanya Udah mewakili sebuah Kayak brand lah Enggak panya mereka udah jadi brand Ya mungkin bisa Tapi kalau kalian yang baru mau start Dan langsung gas gitu Gak bisa sih Ini harus member yang unik Dan ingat Disini tiap orang Cuma bisa satu akun doang Jadi kalau kayak sambal Chris Ya cuma satu doang Sambal Chris doang Gak ada yang lain Itulah kenapa Begitu setelah sambal Chris Terverifikasi Maka yang lain itu dianggap palsu Karena yang terverifikasi Cuma bisa satu Ya Ketiga Syaratnya adalah lengkap Akun harus bersifat publik Dan memiliki bio Foto profil Serta minimal satu postingan Ya Akunnya harus bersifat publik Yang berarti Tidak boleh Di Lock Ya Kalau gak salah Dan memiliki bio Foto profil otomatis ya Harus lengkap Ya ada namanya Ada bionya Dan ada fotonya Serta minimal satu postingnya Lengkap disini tuh kayak Lengkap gitu Kayak syarat-syaratnya lengkap Dan profil anda Tidak boleh mencantumkan Tautan tambahan saya Kelayanan media sosial lainnya Ini Syarat yang unik Karena Sebelum-sebelumnya Pas aku request yang pertama Kedua dan ketiga Aku gak tau tentang ini Tapi Ini tuh benar gitu loh ya Kalian gak boleh Kayak promo Kayak mencantumkan Sesuatu ke media sosial yang lain Contohnya di bio kalian Kalian tulis kayak Facebook Titik dua Samuel Chris Atau kayak misalnya Kalian tulis kayak Twitter apa Gak boleh Ya mereka mau bener-bener Kalian tuh cuman Fokus ke Instagram aja Tapi kalau misalnya Kalian dari misalnya Twitter Mau Mau promosiin Instagram kalian Di bio Twitter kalian Itu gak apa-apa Tapi di Instagram sendiri Sesuai dengan apa yang tertulis disini Kalian tidak boleh Mempromosi Media sosial lain kalian Selain Instagram Gitu Ya Makanya sempat Sebelum aku juga terverified Aku tuh Di link Instagram aku Yang aku taruh link disitu Itu bukan Youtube aku Tapi aku taruh kayak Berita-berita tentang aku Dan bukan Kayak Youtube aku Bukan Bukan kayak Bukan media sosial lain lah Anggapannya Kayak gitu ya Dan yang keempat Syaratnya adalah Terkenal Nah ini nih Yang Susah gitu loh ya Karena Kalau kalian gak punya nama Kalian gak terkenal Ya Youtube juga Gak ada reason gitu loh Mau kasih kalian Verifikasi gitu Kayak apa gunanya Kalian juga gak butuh-butuh amat Anggapannya kayak gitu ya Nah Disini tulisannya adalah Akun harus mewakili orang Merek Atau Entitas yang terkenal Dan banyak dicari Ini mungkin Tagline-nya disini Kami meninjau akun Yang ditampilkan Di berbagai sumber berita Dan kami tidak Mempertimbangkan Konten berbayar Atau promosi Sebagai sumber peninjauan Yang dimaksud dengan Konten berbayar Atau promosi Adalah Beritanya itu Harus membahas Tentang kalian Harus membahas Tentang kisah hidup kalian Harus membahas Tentang Sosok Kalian itu Seperti gimana gitu loh Bukan membahas Tentang konten Bukan membahas Tentang Yang ada hubungannya Dengan promosi ya Karena jujur aja Aku sendiri itu Udah masuk Di banyak berita Dan Tidak dipungkiri bahwa Ada sebagian besar Daripada berita itu Membahas tentang Konten Youtubeku Tentang Misalnya pada saat itu Aku ada sempat Membuat konten Tentang Pak Presiden Jokowi Yang langsung diriak Dengan teman-teman Internasionalku Itu masuk berita tuh Karena juga yang aku Tentang Pas bahas tentang Artis-artis Indonesia Yang kayak Syahrini dan lain-lain Itu juga sempat Masuk berita ya Jadi konten-konten Youtubeku Itu dipakai oleh berita Dan dibuatlah konten Di berita tersebut Nah Instagram itu Tidak mau Melihat berita-berita Yang seperti itu Yang dia mau lihat itu Adalah berita-berita Yang seperti ini Yang dimana kayak Berita itu Membahas tentang Siapa sih Sebenarnya sosok kamu itu Membahas tentang Yang real Membahas tentang Pribadinya Bukan tentang kontennya Nah mungkin karena Aku ada punya Beberapa berita Yang seperti itu ya Yang membahas tentang diriku Dan pada saat aku juga Request Yang udah yang Gak tau yang kelima mungkin Atau lebih dari Lima Akhirnya tembus juga Nah intinya disini itu Dikasih tau bahwa Ingat Jika anda memberikan Informasi yang salah Atau menyesatkan Selama proses verifikasi Kami akan menghapus Lencena verifikasi anda Dan mengambil langkah Lebih lanjut Untuk menghapus Akun anda Semua informasi Yang kalian berikan Di request verification tadi Yang aku udah tunjukin Di sebelumnya Itu harus real ya Harus bener-bener Kalian berikan informasi Yang asli Dan semuanya Gak boleh yang Salah Berikutnya Ini yang menurutku Penting juga Poin berikutnya Itu penting Dan aku akan bahas Dan kita akan selesai disini ya Apa yang terjadi Setelah saya Mendaftar Lencena verifikasi Di Instagram Disini Di mark Dibuat abu-abu Dikotakin gini Biar ini jelas Dan ini penting banget Dan tulisannya itu Kayak Instagram Tidak pernah Memungut biaya Terkait verifikasi Atau Menghubungi anda Untuk meminta Konfirmasi Verifikasi anda Yang dimaksud dengan Menghubungi anda Untuk meminta konfirmasi disini adalah Password Dan username Instagram Ingat Kalau misalnya Tiba-tiba ada orang Yang datang ke kalian Email Atau mengontak Melalui DM Dan bilang Oh iya Kalau kamu misalnya Lewat aku Kamu bayar ke aku Dijamin Bisa verified Gitu-gitu Itu sudah pasti Bukan dari Instagram Ya guys Karena Kalau kalian bayar Orang untuk Misalnya Buat Apa Dapatkan verifikasi Dan lain-lain Itu pertama Tidak ada jaminan Bahwa kalian akan dapat Yang kedua adalah Kalian bisa di-hack Kalau misalnya Mereka minta Password kalian Dan kalian kasih Akun Instagram Kalian bakal di-hack Dan bisa aja Instagram juga Memblokir kamu Gitu loh Karena ketahuan Gitu loh Kalau misalnya Kalian itu Emang Gak real ya Gak legal juga Kalau misalnya Kalian buat Dengan cara Pake orang ketiga Itu juga Ilegal Anggapannya Dan itu Berbahaya Berikutnya Setelah kami Meninjau permintaan Anda Anda akan menerima Notifikasi Yang memberitahukan Bahwa akun Anda terverifikasi Atau tidak Jika permintaan Anda ditolak Anda bisa mengirimkan Permintaan baru Setelah 30 hari Jelas banget Disini Bahwa setelah 30 hari Dari kalian Merequest Centang Biru ini Yang terjadi adalah Instagram akan Memberitahukan Kekalian kembali Apakah Kalian dapat Atau enggak Kalau kalian gak dapat Kalian bisa request lagi Setelah 30 hari Jadi gak bisa setiap hari Percuma juga Kalian request setiap hari Ada sistem Di Instagram Yang langsung Cutting itu loh Jadi Cuman boleh Sebulan sekali Jadi yang belum Yang merasa diri Udah layak Udah mengikuti Standar kriteria Kriteria yang di atas Dan mau mencoba Jangan putus semangat Karena Sekali lagi Kerja keras Akan membawakan hasil ya Aku melakukan ini Udah 5 kali Atau lebih pun Aku udah gak hitung Dan akhirnya juga bisa tembus Dan sebelumnya Aku juga sempat kayak Tanya ke Harbata Dan emang Terbukti gitu loh Ada orang Yang requestnya itu Sampai 4 kali Dan akhirnya tembus Dan ada juga yang Ya cuman sekali Langsung juga tembus Gitulah Pokoknya intinya Jumlah follower itu Tidak ada Tidak ada kaitannya lah Mau jumlah follower kalian Cuman 200 Tapi kalau emang kalian Ada sesuatu lah Dari kalian yang unik Yang tadi itu ya Kalian udah autentik Kalian unik Kalian lengkap Dan kalian terkenal Bisa-bisa aja Mau follower kalian Cuman 1000 pun bisa Ya Lanjut Instagram Dia bilang Ingat Bahwa Instagram bisa menghapus Lencena terverifikasi Kapan saja Dan mengambil lencena Atau menonaktifkan Akun anda Jika anda Yang pertama Mengiklankan Atau mengalihkan Atau menjual Lencena Ya jadi Kalau kalian jual Akun kalian Kalian jual Lo apa Centang biru ini Itu bisa dicabut Sama Instagram Bisa dihapus Sama Instagram ya Yang kedua Menggunakan bagian Foto profil Bio atau nama anda Untuk mempromosikan Layanan lain Misalnya Kamu Ganti username Ke misalnya Produk Atau misalnya Kamu Ya kembali lagi ya Kalian menggunakan Bagian foto profil Bio atau nama anda Untuk mempromosikan Layanan lain Ini tidak boleh Harus cuman boleh Ya kalian aja Gitu ya Kalau mungkin endorse Yang untuk di feed Sama di story Boleh Tapi mungkin Kalau untuk yang Sampai menukar Menukar apa Foto profil Bio dan lain-lain Itu gak boleh guys ya Dan yang terakhir Mencoba menverifikasi Akun anda Melalui pihak ketiga Yang tadi aku bilang Ketika kalian menggunakan orang Kalian bayar Udah mahal Dan lain-lain Itu akun verified Bisa hilang Bisa dicabut sama instagram Kalau ketahuan ilegal Ya Jadi Udah sangat jelas disini Jika akun anda Tidak memiliki Lencana terverifikasi Ada cara lain Untuk memberitahu orang Bahwa akun anda verified Misalnya Anda bisa Menautkan situs web resmi Ya Jadi Kalau misalnya pun Kalian tidak dapat Dapat Centang birunya ini Ada cara lain Untuk memberitahukan Kepada banyak orang Kalau eh Emang ini akun real Gitu loh ya Caranya Mungkin misalnya Kalian punya akun youtube Kalian di youtube itu Kalian tulis instagrammu apa Kalian punya twitter Kalian tulis instagrammu apa Jadi orang juga Dari sosial-sosial media yang lain Juga bisa langsung tau Kayak Oh Ini udah real gitu loh Dan Kalau emang kalian terkenal Kalian punya banyak banget follower Dengan jumlah angka follower itu pun Orang udah tau Kalau ini yang real Gitu ya Jadi Menurutku Itu aja Karena durasinya juga Udah cukup lama disini Jadi aku rasa Itu udah menjawab semuanya Dan Ini juga berdasarkan pengalamanku sendiri Apa yang aku udah sampaikan itu Menurutku udah sangat-sangat detail ya Dan ini bener-bener dari situs Instagram resminya Dan Cara-cara aku Aku juga udah bilang tadi Ya tips dan triknya Gak ada yang lain Selain Masuk berita Kalian harus real Dan Itu aja sih Menurutku ya Kalian jangan patah semangat Kalau emang kalian ngerasa Udah masuk Standarisasi yang tadi Kalian jangan patah semangat Terus aja request-request Sebulan sekali Aku percaya Kalian juga pasti dapat Satu saat ya Tinggal hoki-hoki-an aja Tinggal tunggu tanggal waktu ya So Seperti biasa aja ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Channel ini Dan Seperti biasa See you in the next video Saya Samuel Chris Mengundurkan diri Dari tempat kejadian Bye-bye Sampai jumpa